Sah, Pak Jokowi putuskan kenaikan gaji pensiun bukan 3,3 persen, tapi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Jokowi akhirnya menjelaskan mengenai kenaikan gaji bagi pensiunan. Bahasan terkait kenaikan bagi gaji aparatur negara selalu menjadi perhatian banyak pihak termasuk yang telah pensiun. Jokowi juga menyampaikan kapan gaji ASN dan pensiun akan dinaikan dan tentu saja bukan 3,3 persen. Gaji telah menjadi instrumen penting dari menjadi aparatur negara sampai yang telah pensiun sebagai ASN. Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan kapan gaji ASN TNI, Polri dan pensiun bisa dinaikan. Bila membahas kenaikan gaji tidak bisa terlepas dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Silaturahmi Nasional. Peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat pada tahun lalu. Yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, di tahun lalu. Kalau pertumbuhan ekonomi kita baik, GDP kita baik, di 2030 kita sudah tiga kali yang sekarang. Dari yang sekarang 1,2 sampai 1,3 triliun USD menjadi di atas tiga. Akhirnya apa? APBN kita jadi mengembung lebih besar, tutur Pak Jokowi. Sehingga porsi anggaran akan menggelembung lebih besar sehingga kenaikan gaji dipastikan akan sampai kepada para pensiun. Akhirnya lagi apa? Porsi anggaran untuk gaji untuk pensiunan juga akan lebih besar, ucap Pak Jokowi. Menyikapi permintaan kenaikan gaji bagi ASN juga termasuk bagi para pensiun akan sangat dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Sebab pertimbangan pada dana APBN menjadi faktor penentu paling besar. Saya tidak janji karena tadi saya sampaikan APBN kita berada pada posisi yang tidak mudah, ucap Presiden Jokowi. Tapi satu hal yang pasti Jokowi akan mengupayakan kenaikan gaji bagi para ASN dan pensiun dengan membicarakan langsung dengan Menteri Keuangan. Tetapi pulang dari sini saya akan panggil Menteri Keuangan akan saya ajak hitung-hitungan kalau nanti hitung-hitungannya sudah final akan saya sampaikan kepada Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian, tutup Jokowi. Sehingga jelas sudah isu kenaikan gaji ASN dan pensiun sebesar 3,3% tidaklah benar. Sebab kita masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Jokowi sebelum masa jabatan habis. Kalau kita mau bersaing yang kecil-kecil, usaha mikro, usaha menengah, mereka harus berani masuk ke yang namanya platform digital. Dan itu memberikan kontribusi kepada PDB kita, pada pertumbuhan kita, pertumbuhan ekonomi kita 61%. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan RP. 8.500 triliun pada tahun 2020 atau mendominasi 99% lebih unit usaha di Indonesia. Otomatis hal ini akan menjadi fondasi kuat ekonomi Indonesia, yang berdampak pada APBN Indonesia akan menggembung lebih besar. Dan dampak paling positif yang paling diharapkan adalah porsi keuangan untuk gaji PNS, TNI Polri dan pensiunan akan lebih besar. Sekali lagi saya tekankan, gaji PNS dan pensiunan akan mendapat porsi yang lebih besar. Akan tetapi, nunggu tahun 2030.